Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya, Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota Edisi Kamis 8 April 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, berita pelaksanaan uji coba belajar tatap muka di sekolah di wilayah Ibu Kota Di hari pertama uji coba ini, tampak beberapa siswa terlihat canggung saat tiba di sekolah dan bertemu teman-temannya Hal ini wajar, mengingat sudah lebih dari setahun para siswa tidak belajar di sekolah akibat pandemi COVID-19 Berita selanjutnya, Polres Jakarta Utara menangkap seorang mucikari yang menjual bocah perempuan berusia 12 tahun Ke pria hidup melang di apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara Bocah perempuan yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar itu dijual dengan harga Rp450.000 sekali kencan melalui aplikasi BeChat Berita terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu berita tentang seorang pria yang nyaris jadi bulan-bulanan masa Setelah aksinya mengintip wanita di toilet umum SPBU Cengkareng ke pergok warga Kejadian ini viral di media sosial Menurut korban, peristiwa tersebut terjadi saat sedang berada di dalam toilet umum SPBU Namun dirinya mendapati seorang laki-laki mengintip dari toilet sebelahnya Aksi pelaku tersebut kepergok suami korban yang langsung menangkap dan memukul pelaku Serta diamankan tugas SPBU Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sagikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di poskota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton